Halo pemirsa, dua bocah gadis yang cantik viral setelah terekam mengenakan baju badut di jalanan. Terlihat dua gadis cantik ini mengenakan pakaian badut di jalanan saat malam hari. Tapi karena saking panasnya mengenakan pakaian badut seharian, salah satu gadis yang bernama Alia membuka setengah topeng badutnya. Tanpa disadari, Alia direkam oleh pengendara mobil yang sedang memberikan Alia upah. Sambil menerima upah atasenyum manis ke pengumudi mobil tersebut. Terlihat tampang wajah yang begitu manis dan mengemaskan terpancar dari wajah gadis tersebut. Dan tidak lama kemudian video tersebut pun viral dan kini Alia dan saudaranya Elin sering tampil di pipi. Bahkan ternyata banyak yang menawarkan Alia dan Elin untuk menjadi anak angkatnya. Tapi tawaran tersebut mereka tolak karena rasa cinta Elin dan Alia ke ibunya membuat Alia dan Elin menolak untuk diangkat menjadi anak orang lain. Ada sih banyak sebenarnya yang mau ngajak. Ngajak apa? Kayak ayo ikut om, nanti om biayain sekolah di jadinya serjana gitu. Tapi saya bilang kagam, saya juga di sekolah. Saya juga masih punya orang itu banget. Dan kita doakan saja setelah viralnya video mereka, semoga mereka berdua Elin dan Alia bisa mendapatkan rejeki yang melimpah. Jadi bagi kalian yang masih sehat, muda dan masih bocil, tetap semangat untuk bekerja dan belajar ya. Sebab orang rajin pasti disayang Tuhan. Baik para pemirsa, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk mendapatkan informasi dan juga video menarik lainnya lagi di video kita selanjutnya. So, see you! Terima kasih telah menonton!